Pada tahun 1825, di Jawa Tengah terjadi perang yang namanya Perang Jawa yakni perang melawan Belanda Perang itu dipimpin oleh seorang pangeran, yaitu Pangeran Diponegoro Perang tersebut berlangsung kurang lebih 5 tahun Dalam peperangan tersebut, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo dan Sentot Prawiro Dirjo Di tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda lalu beliau diasingkan ke Makassar Begitu juga para pengikutnya seperti Kiai Mojo dan Sentot Prawiro Dirjo yang diasingkan ke tempat yang berbeda pula Salah satu pengikut dari Pangeran Diponegoro yang bernama Pangeran Seca Branti melahirkan diri dari kejaran Belanda ke Indramayu Di Dermayu atau Indramayu Pangeran Seca Branti menyamar menjadi rakyat biasa kemudian menghimpun kekuatan dari para pemuda dan pemudi setempat dengan membuat perkumpulan seni Belanda yang tatkala itu melihat para pemuda dan pemudi berkumpul dan berlatih seni berkata Sinyo Trenen yang mengandung arti pemuda-pemudi yang sedang berlatih seni Kemudian terdengar oleh masyarakat masyarakat lambat dan laun menjadi kata Sinyo Tren sampai sekarang Belanda tidak mencurigai kegiatan Sinyo Tren tersebut apalagi diiringi tarian dan penarinya seorang wanita yang didandani sedemikian rupa laksana seorang ratu Pangeran Seca Branti menambah simbol pada penari berupa ikatan di kepala Sinyo Tren yang berarti negara kita masih dijajah Untuk musik pengiringnya dipakailah buyung dan bumbung atau ruas bambu yang dipotong kemudian membentuk bunyi-bunyi yang khas Grup Sinyo Tren ini selalu berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lainnya dengan tujuan hanya satu ingin mengetahui sampai di mana kekuatan Belanda Sinyo Tren sebagai penyampai informasi terkadang ketika sedang menari Sinyo Tren sebut tiba-tiba pinsan karena ada lemparan atau balangan yang sebenarnya adalah kode-kode perjuangan dan Sinyo Tren siuman kembali setelah disembuhkan oleh pawang Sinyo Tren pun menari lagi sampai waktu yang ditentukan demikianlah sejarah tentang seni Sinyo Tren jika ada kekurangan saya mohon maaf salam budaya